Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa kapa' Wassalatu wassalamu ala nabi'il mustafa' Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ah huda ammaba Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana berkat Limpahan rahmatnya jualah Kita bersama-sama masih dapat merasakan Nikmatnya iman dan islam Salawat serta salam Tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w Beserta Para sahabat, kerabat Dan para pengikut beliau hingga Akhir jaman Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk yang sebaik kebaiknya Manusia diberi akal oleh Allah Untuk bisa berpikir Dan bisa menentukan Mana yang baik dan mana yang buruk Begitu pengasihnya Allah kepada manusia Sehingga sekecil apapun Perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia Bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tujuan diciptakannya Jin dan manusia Hanya untuk berbakti dan menyembah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dilakukan selama hidup di dunia Di akhirat kelak akan dipinta Pertanggung jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w S.a.w Juga mengingatkan Bahwa setiap manusia Di akhirat kelak Akan dipinta pertanggung jawabannya Rasulullah s.a.w Bersabda Beliau mengingatkan bahwa manusia adalah pemimpin Dan kelak di akhirat kelak Akan dipinta pertanggung jawabannya Begitu pula Ajaran Islam mengajarkan kepada manusia Agar manusia menjadi pemimpin Yang amanah, adil, dan bijaksana Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah s.a.w Bersabda Bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin Dan setiap dari kalian Akan dipinta pertanggung jawabannya Atas kepemimpinannya di akhirat kelak Seorang suami adalah pemimpin Bagi keluarganya Dan ia bertanggung jawab Atas kepemimpinannya Kemudian seorang perempuan Adalah pemimpin bagi rumah suaminya Dan anak-anaknya Dan kelak Ia akan diminta pertanggung jawabannya Di akhirat Begitu pula dengan seorang budak Seorang budak adalah pemimpin Bagi harta tuannya Dan dia akan bertanggung jawab Di akhirat kelak Atas kepemimpinannya Begitu pula dengan kalian semua Kalian semua adalah pemimpin Dan di akhirat kelak Akan dipinta pertanggung jawabannya Alhamdulillah s.w Hadis riwayat muslim Abdullah bin Abdul Ajis adalah seorang imam besar Di jaman halipah Harun Ar-Rasid Suatu ketika Halipah Harun Ar-Rasid sedang melaksanakan ibadah haji Sebagaimana lajimnya para penguasa Tempat yang dilalui harus tertutup untuk umum Pada saat halipah sedang melaksanakan Sa'i antara sapa dan warwa Berangkatlah halipah seorang diri Kebetulan halipah pada saat itu Baru saja tiba Kemudian Abdullah bin Abdul Ajis berteriak Hai Harun Tanpa menyebut embel-embel dari halipahannya Kemudian setelah mendengar suara itu Seluruh jamaah termasuk Harun Ar-Rasid pun Menoleh ke arah datangnya suara Kemudian ketika mendengar datangnya suara itu Harun Ar-Rasid pun menjawab dengan Lap baik ya amar Artinya ada apa wahai paman Kemudian Abdullah bin Abdul Ajis pun Mengatakan laiklah ke Bukit Sapa Lihatlah ke arah Ka'bah Berapa jumlah jamaah yang ada di sana Halipah pun menjawab Tak ada yang dapat mengetahuinya Kecuali hanya Allah SWT Ketahuilah setiap orang dari mereka Akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat Adapun kamu Kelak di akhirat akan diminta pertanggung jawabanmu Atas dirimu dan atas seluruh rakyatmu Lihatlah dirimu Apakah pantas kamu memperlakukan umatmu seperti itu Mendengar penjelasan dari Abdullah bin Abdul Ajis Kemudian Halipah pun menangis Dan mengakui atas kesalahannya Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita pada hari ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan bisa bermanfaat Mudah-mudahan kita semua Termasuk orang-orang yang diringankan Hisabnya di akhirat kelak Amin Amin ya Rokbalalamin Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih